cara mudah masak popcorn asin nih buat yang suka popcorn sebenarnya caranya itu mudah ya enggak perlu ribet-ribet enggak perlu beli mahal-mahal cukup siapkan margarin nih tega kan terus buat popcornnya itu beli aja di toko Indomaret atau dimana gitu yang entah aja beli biar ngirit nih saya punya popcorn versi Indomaret nih yang pertama itu panaskan wajan oh iya ambil tutupnya tuh jangan lupa nih kalau mau masak popcorn ini sediain rinjing amat tutupnya nih ntar-ntar nih model tutupnya kayak gini nih tuh ini nasi ya lain ya Oke pertama tuh panasin margarin dulu buat margarinnya agak banyakin aja ya masaknya pakai api gede aja nih sekalian nih biar cepet terus kalau dia udah lumayan meleleh gitu ini bisa di obok-obok dulu nih ya udah kecilin apinya kecilin Oke kecilin sedikit lagi ya api sedang lah ya terus masukin yang popcornnya nih Oke jadi pastikan nih popcorn kerendem nih ama menteganya ya tuh tuh pastikan mereka tuh kelelep tuh ama menteganya biar nanti masaknya bisa merata gitu tuh ini cara masak nggak pakai ribet gitu pakai alat seadanya bisa nggak perlu datang ke bioskop kalau mau beli popcorn asin kayak gini nih kalau masak di rumah tuh ya irit gitu ya kan terus bisa langsung tutup aja nih tutup gedein lapinya lah biar cepet nih aku biar cepetnya kontennya nih Hai ntar tunggu aja berapa menit biasanya nggak lama sih Hai sediain nih lap untuk kode udah blok-blok gitu itu tinggal gue yang goyangin aja nih kayak gini nih tuh yang goyangin tuh cepet kan nggak sampai lima menit udah masak aja dia tuh kecilin apinya dikit Oke terus goyang-goyang lagi jadi tujuannya digoyang-goyang ini biar popcorn yang belum masak tuh jadi cepet turun ke bawah terus dia jadi tempat matang gitu ya Oke biarin biarin dia meletup-letup gitu tuh hmm oke kalau dia udah jarang-jarang ngeldup-ngeldup gitu kita langsung matiin nih kita angkat lagi hati-hati nih ya tuh kayak jadi kan wih meledak bos oke mudah kan Oke lah dilanjut sip